Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel Iwan saja kali ini saya akan membuat video pembaruan perangkat lunak Oppo A3s lagi yang gak tahu ini yang keberapa ini saya mendapatkan pemberitahuan ke A17 ke A18 jadi untuk anda yang belum mendapatkan notifikasinya dimohon bersabar ya ya ini di pengaturan kita lihat ini sudah saya unduh file-nya tidak sempat saya rekam oke nah sebelum kita lanjut ke video cara memperbaruinya apa saja sih fitur yang dibawa oleh adot 18 ini ya sekarang kita baca ya pembaruan yang disarankan untuk perubahannya dari segi keamanan yang terbaru adalah Android security patch bulan Mei 2019 untuk meningkatkan keamanan sistem kemudian dari segi aplikasi baru dari Oppo game centernya game besar semua ada di dalamnya ada jadi nanti ada game-game besar punya yang besar-besarlah nggak tahu besar apanya mungkin size aplikasinya ya ada semua di game center kemudian yang baru lagi dari toko perangkat lunak Oppo untuk memberi anda pengalaman mengunduh aplikasi yang aman dan cepat jadi tidak perlu ke playstore cukup dari toko perangkat lunak Oppo untuk mengunduh aplikasi yang anda inginkan dengan aman dan dengan cepat kemudian dari segi optimasi mengoptimalkan Oppo demstore yaitu toko tema Oppo ya dengan tampilan yang lebih menarik dan tema yang lebih banyak nah ini yang kita tunggu ya jadi nanti temanya akan lebih banyak dan mungkin akan lebih bervariasi dan semoga yang gratis-gratis juga lebih banyak hahaha ini yang ditunggu-tunggu ya kalau kalau yang gratis-gratis oke kemudian optimasinya lagi dari segi kamera mengoptimalkan kompatibilitas dan meningkatkan pengalaman pengguna lain kamera nah ini saya suka ini pemboron dari segi kamera ini yang saya tunggu-tunggu ini kemudian yang barunya lagi ada stiker kamera untuk meningkatkan kesenangan mengambil gambar ini maksudnya apa saya enggak tahu tapi nanti kita cek setelah kita perbarui ya pokoknya dari apa yang diterangkan disini ini menarik sekali untuk saya lakukan pembaruan saya suka saya suka saya suka oke langsung kita next ke video cara pembaruannya oke kita nah sekarang langsung saja tanpa bahasa basi kita perbarui minimal ini baterai 70% ya disarankan dari pihak Oppo nya ini 84% untuk pengunduhannya sama seperti video pembaruan yang dulu-dulu ya yang sudah saya upload sama aja tinggal kalian unduh sekarang kita perbarui kini jadi kalau ini setelah kita pencet perbarui kini nanti HP akan restart dia akan memperbarui dan agak lama ya Jadi harus kalian tunggu ya sekarang kita perbarui soalnya ada yang nanya kok punya saya lama banget ya memang lama ya kadang sampai 15 menit saya yang yang ke A17 itu hampir 20 menit lebih ya oke ini sudah mati HPnya sudah restart ya ke logo Oppo nya ini tanpa saya backup ya data tidak saya backup Hai ini main main pencet saja ini tapi dari pengalaman yang kemarin-kemarin udah tiga kali dari pembaruan saya nggak backup data aman-kemarin saja sih datanya tidak hilang ya aplikasi yang saya install dari Playstore apa juga dari pihak ketiga juga tidak hilang jadi ya santai saja ini lumayan cepat ya kalau nggak salah kemarin 180 megabit kalau nggak salah itu ukuran file-nya ini mulai berjalan terus Hai estimasinya sekitar tiga menit dia bilang HPnya ini sekitar tiga menit estimasi untuk memperbaruinya kita tunggu saja Hai nah kemudian ada yang bertanya juga Bang setelah update kok baterai saya boros itu sebenarnya kalau masalah baterai boros bukan karena pembaruan menurut saya ya tapi karena pemakaian gitu jadi apa ya setiap HP smartphone yang Android itu apalagi yang terkini ya itu kan aplikasinya banyak tinggal kita setel setel aja lah settingan-settingan aplikasinya itu misalnya notifikasinya yang tidak perlu diaktifin ya nggak usah gitu kan kalau pengen awet sebenarnya mudah data tidak usah dinyalakan pasti awet ya itu jawaban yang paling realistis jadi intinya gini kalau aplikasi itu kan apalagi yang seperti sosmed ya itu kan berhubungan dengan internet kalau jaringan kalian lemot otomatis dia akan mencari sinyal sinyal kan lebih keras lagi usaha mencari sinyal otomatis menguras baterai juga itu salah satu contoh kenapa baterai bisa boros jadi bukan karena pembaruannya itu jadi bismat pun bismat user gitu enggak tahu bahasa apa oke aku orang ngerti bahasa sok-sokan pakai bahasa Inggris hahaha Oke ya ini udah mendekati titik-titik akhir tinggal satu menit lagi tinggal satu menit lagi kita tunggu saja nanti kita cek apa aja sih yang dibawa oleh ini ya Allah tadi saya lupa ini kan tadi saya apa Hai sedang mereka melayar ya kenapa ini langsung diperbarui tadi enggak diberhentiin dulu rekam layarnya Hai tapi enggak papa lah kayaknya ada satu cadangan oke enggak masalah yang penting ini kelihatan ya Nah ini lagi diperbarui ini sengaja saya tidak pakai flash flash biar ini kelihatan HPnya soalnya kalau pakai flash nanti dia tidak kelihatan terlalu silo Hai tuh kalau saya pengen di luar ruangan suara-suara asing nanti masuk ini aja suara-suara asing masuk itu anak-anak lagi pada enggak tahu mainan apa teriak-teriak Oke sudah selesai nih mulai booting ya HP udah mulai booting ke logo Oppo nya lumayan lama untuk bootingnya sendiri ya proses instalasinya cuma tiga menit tapi proses bootingnya ini yang bikin Hai tetapi duk der ya lama banget gitu ya namanya juga pembaruan ya di harus menyesuaikan disesuaikan aplikasi-aplikasinya itu yang diperbarui kan menyesuaikan dulu Hai jadi sabar saja nggak usah diapapain santai saja sudah kan masuk menu oke menyelesaikan pembaruan android kita tunggu lagi sudah selesai ya nah ini tadi ya di awal-awal di ini ada kan WA ada dua notifikasi masih tetap gitu ya di pesan juga ini ada icon masih tetap gitu masih ada semua data juga aman lah coba kita ke manager file semua memori internal jadi 8,4,86 tadinya 3,berapa gitu inilah hasilnya oke ini setelah kita lakukan pembaruan apa saja sih yang dibawa oleh fitur atletit 18 ini kita ke demstore ya kita lihat di demstore nya ini oh betul ya jadi banyak sekali untuk tema-tema barunya ya yang dan gratis tentunya fokus-fokus kita bisa di cari di kolom pencarian misalnya ini ada left term minimalis colorful trading jadi kalian utak-utik sendiri aja ini ada nah ini yang pencarian sebelumnya ini saya mencari kayak seperti ini like ya itu nah ini temanya coba kita unduh ya nah kita terapkan bagaimana ini tema yang baru berhasil diterapkan wah cukup keren ya tampilannya kemudian ke kamera nah ini kamera apa yang baru gitu oh ini ada sticker ya ini sticker untuk menggunakan sticker ini bisa di mode video dan juga di mode foto ya tapi untuk kamera depan saja jadi ini untuk selfie jadi kalian yang suka selfie-selfie bisa menggunakan sticker untuk mempercantik tampilan atau membuat lucu tampilan Anda jadi nanti dia akan mendeteksi muka ya muka kita akan dideteksi nah seperti ini contohnya kita pakai oke oke tinggi winky dipsi lalap ya seperti itu nah ini ada juga ini 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 ada juga foto anak saya menggunakan efek sticker ya keren ya lebih keren dari segi kamera untuk yang lainnya bisa kalian cek sendiri ya oke cukup sekian video kali ini video pembaruan berangkat lunak OPPO A3S versi RAM 3GB kalau Anda yang punya pakai 2GB sama saja caranya dan filenya juga sama oke semoga bermanfaat like jika Anda suka dislike jika tidak suka dan jika bermanfaat silahkan bagikan di sosial media Anda dan agar kalian mendapatkan info terbaru dari channel Iwan saja silahkan berlangganan gratis dengan cara klik subscribe dan klik juga ikon loncengnya oke terima kasih selamat menikmati